Au sadaqatin atau dengan sadaqah Ini ada doa tapi dengan sadaqah Sadaqah ini memberikan sesuatu kepada orang Misalnya memberi makan orang, memberi makan minum kepada orang lain Atau dia mewakafkan hartanya Atau dia bersadaqah barang apa kepada orang lain Tapi diniatannya untuk kedua orang tuanya misalnya Atau untuk siapa yang dia maksud Nah dengan berkah sadaqah itu Bisa juga azab kubur itu diangkat dari orang yang di dalam kubur itu Barak bin Azib berkata Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada janazah seorang laki-laki dari golongan Ansar Lalu Rasulullah s.a.w. duduk di atas kuburnya Dengan menundukkan kepalanya Kemudian beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri Aku berlindung dengan engkau dari azab kubur Ini merupakan dalil dari sekian banyak dalil yang menetapkan tentang adanya azab di dalam kubur itu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah berkata Azab kubur itu ada terbagi dua macam Kismun da'imun Ada azab kubur itu yang kekal Dari mulai masuk kubur Sampai kena dibangkit Selalu diazab di dalam kubur Itu untuk orang-orang kafir Dan sebagian orang mu'min Yang mempunyai dosa-dosa yang besar Jadi Orang kafir Orang-orang beriman kepada Allah Tapi dosanya banyak Dosanya besar Nah itu diazab mulai masuk kubur Sampai hari kiamat Wa munkati'un Ada azab kubur itu Yang terputus Artinya orang ini diazab Kada sampai hari kiamat Mungkin diazab waktu pertama masuk kubur Nah habis itu Dia selesai menjalani azab Itu azab orang-orang yang ringan dosa-dosanya Daripada orang beriman yang maasiat Maka dia diazab sekedar Maksiatnya itu Nah ini orang beriman Punya dosa Tapi dosanya itu dosa yang ringan Dosa yang kecil Nah itu begitu masuk kubur Dia disiksa juga Tapi ada batasnya Setelah itu dia selesai menjalani Siksaan Nah jadi itu diazab juga Hasbah jari mati Sekedar dosanya Suma yurufa' anhu Kemudian diangkat Itu azab tadi Lalu ujar ibn al-qayyim lagi mengatakan Wa qadiyurufa' anhu bidu'ain au sadakatin au nahwi dhalik Terkadang diangkat pula azab kubur itu Dari seseorang yang beriman Dengan sebab doa Doa nang hidup Nah orang ini mestinya diazab Dikubur Karena banyak dosanya Banyak salahnya Cuma karena Anak ini selalu mendoakan Orang-orang kaum muslimin selalu mendoakan Maka azab kubur itu Bisa dihilangkan daripadanya Nah ini berkat doa orang Wa qadiyurufa' anhu bidu'ain Terkadang diangkat azab kubur itu Dengan doa Ya biasa kita Misalnya mahaul Kita mendoakan Dengan orang banyak Walaupun tiap hari sudah mendoakan Ibu bapak kita Tapi secara peribadi Karena ada saatnya kita Memumpul orang banyak Mendoakan Agar orang tua kita Atau siapa yang kita maksud Diberi ke lapangan di alam kubur Diturunkan rahmat Dijadikan kuburnya taman surga Nah itu bisa dikabulkan oleh Allah Sehingga yang mestinya diazab ini orang Diangkat azab daripadanya Aw sadakatin atau dengan sadakah Ini ada doa Tapi dengan sadakah Sadakah Ini memberikan sesuatu kepada orang Misalnya memberi makan orang Memberi makan Minum kepada orang lain Atau dia mewakafkan hartanya Atau dia bersadakah barang apa kepada orang lain Tapi diniatannya Untuk kedua orang tuanya Misalnya Atau untuk siapa yang dia maksud Nah dengan berkah sadakah itu Bisa juga azab kubur itu Diangkat dari orang yang Di dalam kubur itu Ya artinya Doa-doa kita yang hidup Sangat membantu Kepada orang yang di dalam kubur itu Baik doa kita langsung Atau dengan cara sadakah tadi Nah kita mokar nasi bungkus Sepuluh bungkus Sumpah banyak Kita niatkan di hati kita Agar disampaikan pahalanya Kepada almarhum siapa Nah kita beri makan Nasi bungkus Sepuluh bungkus Nah itu sadakah Kalau itu jadi pekerjaan kita Jadi rutin kita Tiap minggu Beri makan orang Sepuluh bungkus Semua belas bungkus Niatakan pahalanya Untuk orang-orang yang dikubur Daripada orang tua kita Nah andai kata Beliau dalam kubur itu disiksa oleh Allah Itu bisa diangkat siksanya Berkat sadakah Yang hidup ini Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya